Halo Assalamualaikum, tapi pun ketemu lagi bareng aku Ariza Makeup Tutorial Nah guys, kali ini aku kembali buat video baru lagi Kali ini spesial banget buat kalian yang sudah banyak banget yang request tentang video Nah, pasti sebelum nonton video tutorialnya, jangan lupa support channel ini Biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe di pojok kiri sebelah sini Pojok kanan kalian ya Dan pasti jangan lupa tekan tombol loncengnya Biar kalau aku upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya ya guys Nah guys, di tutorial ini kita bakalan sama-sama mengetahui alias melihat Bagaimana the power of makeup itu luar biasa Membumi-hanguskan ketidakpedean anda Intinya guys, setiap wanita itu dilahirkan cantik Bukan ganteng ya, kalau ganteng punyanya laki-laki guys Akan tetapi ketika seorang wanita sudah berdandan ria Akan membuat tampilannya lebih genjreng gitu loh guys, genjreng Dan akan tampil lebih percaya diri dari biasanya kalau tidak berdandan ria guys Maka dari itu buat kamu-kamu kaum wanita pastinya biasakan diri kamu untuk berdandan ria sebelum melakukan aktivitas sehari-hari Supaya apa? Supaya suami kamu buat kamu yang sudah punya suami semakin mencintai diri kamu Buat kamu-kamu yang pekerjaannya sebagai sales alias marketing Pastinya akan membantu dagangan kamu cepat habis guys Sorry ya guys ya, aku agak banyak ketawa hari ini Nah, kalau kalian enggan untuk melakukan full makeup Ya biasain aja sih pakai alis kalau mau keluar rumah seperti itu Pakai lipstick, pakai eyeliner, nggak harus pakai bulu mata, foundation dan lain sebagainya Kalian bakal bisa tampil lebih cantik kok guys Yang pertama aku lakukan disini pastinya mengaplikasikan pensil alis Kita buat bentuk alisnya sesuai dengan keinginan masing-masing pastinya Nah, untuk eyeshadow disini aku meng-apply teknik cut crease Supaya kesan matanya itu lebih gonjreng dari biasanya Jadi, di video ini bukan video tutorial makeup untuk sehari-hari ya guys ya Lebih untuk makeup yang gonjreng-gonjreng seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, aku pasang selotip Tadinya maunya supaya terlihat rapi foundationnya Cuma kok ya nggak nempel ya selotipnya Jadi abaikan aja selotipnya guys Karena nanti di akhir kita bakal menghapus sisi sebelah yang terkena foundation guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!